A slap to your side A push on my foolish pride Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raisi, channel Vela Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, hari ini setelah kepulangan Obri dari road trip Itu kita belum sempat tune up dari mesin, Aldi, segala macam Nah, sekarang kita udah ada di dokter mobil Gading Serpong Kita mau lihat sekaligus kita mau tune up Dan ganti-ganti beberapa mekanisme untuk Honda Brio Jadi video ini bagus banget bagi kalian yang mau nonton Sekaligus harga-harganya nanti akan gue buka disini Tune up mobil di dokter mobil seperti apa Oke, langsung aja kita ikutin video kita kali ini Nah oke, untuk pertama kali seperti biasa Sebelum kalian dikerjakan, itu mobilnya akan dicek dulu Seperti apa aja nanti akan ada poinnya Udah gak ada Nanti dia harus cek tuh, klakson, lampu, sen, asis, segala macam itu akan dicek list dulu Jadi bagi teman-teman yang walaupun kalian gak ngerti mobil, gak usah takut Dateng aja, tune up aja Nanti akan dicek, disini SOP-nya seperti itu Jadi mobil dateng langsung diinspeksi nih Dari mobil tersebut, apa aja kekurangannya Satu-satunya seperti apa, nanti kita akan cek di dalam Yuk, kita masuk dulu ke dalam Nah ini seperti ini bang, ini lagi ngapain bang? Pengecekan apa? Ini ya, nah ini Ada checklist pengece, general check up Ya disini nanti dia akan cek dulu semuanya Ya kan, ayo bang, diisi bang Jangan nyontek ya Semuanya akan dicek dulu, jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut Aduh, nanti kalau ke bengkel dibohongin gini-gini udah gak jaman kayak gitu ya Gak usah takut Mau cowok, mau cewek, langsung dateng aja Karena disini semua sama semua nih Jadi kalian dateng, mobilnya dicek dulu Overall, semuanya akan dicek Dari mesin, kompresor, AC, kipas Ini pengecekan apa bang? AC AC ya, nah ini AC-nya pun juga dicek gitu Jadi semua, overall, semuanya akan dicek Jadi gak usah khawatir Nah, setelah nanti abis ini pengecekan Baru kita akan dikasih tau sama Petugasnya apa saja yang mengalami gangguan nih Misalnya ada kekurangan freon Oli yang bisa diganti Kipasnya kenapa, segala macem Tunggu aja, yuk Nah, bu, ayo kita balik lagi Ini sekarang ada Mbak Diana samping kita Nah, Mbak Diana ini Apa disini? Admin Sales Admin Sales-nya Nah, dia sekarang akan menjelaskan Permasalahan di mobil Apa aja tuh Mbak Diana? Ini Kak, tadi kita udah cekin mobilnya Setelah kita cekin, kita cekin keseluruhan Dari kompresornya Untuk kompresornya disini normal, gak ada masalah Manetik latnya juga normal Untuk kondensornya juga normal Untuk seorang AC-nya juga normal Switch AC-nya juga normal Terus tekanan freonnya juga Masih normal Angka tekanan freonnya 30-200 Yang gak normal apa dong? Kalau gak normalnya itu Di bawah kayak 200 sih Kak Kayak 190-180 Iya, di bawah 200 itu gak normal lagi Oke, soalnya itu dari pengecekan mobil yang lainnya Yang gak normal apa tuh Mbak? Kalau disini sih Evaporatornya perlu dibersihin Oke Terakhir perawatan, kapan Kak? Perawatan AC Lama juga kayaknya Hampir setahun kayaknya Soalnya kalau evaporator sendiri Perawatan AC itu dilakukan per 6 bulan sekali Jadi AC itu sebenarnya 6 bulan sekali ya perlu dirawat? Harus dibersihin sih Soalnya kalau gak dibersihin Takutnya Ada kotoran di bagian evaporatornya Menutupi Si ininya Anginnya buat keluar Itu Kalau misalnya evaporatornya kotor Kendalanya apa? Maksudnya Apa nih? Kerugiannya atau apa? Kerugiannya Maksudnya gak dingin Kak Anginnya juga kecil Karena ditutupin sama kotorannya di evaporatornya Ibaratnya mampet ya Iya Oke Apalagi yang gak normal nih Terus Filterasinya juga perlu diganti Oke Nah itu juga penting banget Kak Buat kita Itu dilakukan per 6 bulan Sama sih sebenarnya harus di cek Per 6 bulan juga Per 6 bulan harus diganti Kalau filtrasi itu biasanya yang di dalam ini kan? Di bawah dashboard ya Di bawah dashboard itu kan? Di bawah dashboardnya Kalau itu untuk penyaring ya jatuhnya? Untuk penyaring kotoran sih sebenarnya Jadi sebelum masuk ke evaporator Disarin di filter AC-nya Oke Jadi kalau filternya kotor Jadi udara yang masuk ke AC-nya Nanti jadi kotor gitu ya? Betul Oke Terus apa lagi yang gak normal? Terus untuk bagian mesinnya juga Suara mesinnya normal Selang dalam mesinnya juga normal Sensor speedometernya error ya kayak disini Iya Habisnya nyala Nanti kita bisa bantu scan Oke Terus lebihnya apa lagi? Terus packing seal mesinnya juga normal Filter udara mesinnya kotor Filter udara mesin? Oke Itu paling kalau kotor gitu dibersihin ya? Iya kita bisa bantu bersihin Atau nanti kalau gak bisa dibersihin Atau udah parah banget nih Sebaiknya diganti Oke Soalnya akan berpengaruh ke bagian tenaganya juga Kak Iya Kalau filter udara ya? Iya Apalagi nih Yang gak bener lah Di sini sih normal semua gak ada masalah sih Kak Palingan saran dari teknisinya dilakukan tune up Terakhir tune up ke apa? Terakhir tune up sebelum berangkat ke AC-nya bulan apa ya? Juli kayaknya Bulan Juli ya? Iya Soalnya kalau untuk tune up sendiri itu Apa sih namanya? Kalau udah kotor nih Contoh si filter udara yang udah kotor Berarti sudah waktunya Buat diganti Oke Tune up di tempat Kalau tune up itu apa aja sih? Yang dilakukan Nah kalau untuk tune up pekerjaannya Carbon clean sama jet clean Meliputi pengerjaan ya Kak ya Nanti mulai dari piston Swallow intake nya Injektor Trotol Trotol Terus nanti kita tambahin all additives Agar makan pelumasan di bagian mesinnya Oke Jadi kerak karbonnya kita bersihin semua Oke Kalau kayak gitu Overall mobilnya sebenernya gak ada masalah yang sangat-sangat signifikan kan? Dari bagian mesin atau AC gak ada ya? Iya Paling kalau untuk di AC-nya Perawatan rutin aja Perawatan rutin Nah ini yang paling gue suka dari dokter mobil itu Jadi kalian bisa datang ke sini Walaupun kalian gak ngerti mobil sekalipun Nanti akan ada teknisi yang ngecek Nah ini Contohnya Ini adalah checklist pengecekan mobil Nah ini penting banget nih Jadi kalaupun Mungkin ya Mungkin gak semua orang ngerti nih Istilah dengan kompresor Angka tekanan freon Evaporator Blower Terus packing seal Segala macem Terus Suara selang-selang dalam mesin Sensor Ini mungkin banyak yang ngerti Nah tapi kalau di dokter mobil itu Mereka udah punya SOP Jadi ketika datang itu mobil kalian udah langsung diinspeksi secara total Apa aja nih Terusakannya Kondisinya seperti apa Ini bagian yang paling gue seneng Kalau kita mau tune up di dokter mobil Jadi ibaratnya Kalian gak perlu paham secara 100% Seperti apa Tapi nanti Kalau misalnya kalian pengen tau Misalnya Mbak ini tuh Evaporator apa Nanti juga akan dijelaskan juga oleh timnya Kayak gitu Ya udah Berarti Kita Ini ya Berarti ya Lebih ke AC sama tune up ya Iya Tune up Ganti oli Dan lain-lain Oke Kalau gitu kita kerjain dulu sekarang It was a rainy night Round five years ago Met you down the street You were walking all alone Nowhere unstoppable It was magical That in this town I can't find someone just like you I said I don't wanna hurt you babe I don't want you to leave me now Just give me one shot to be the one And I promise I won't let you down Nah teman-teman Ini semuanya udah dikerjain Tadi kita udah tune up Udah ganti oli Bersihin AC Terus apalagi tadi Bersihin bagian dalam-dalam karbon Ganti filter AC Vaporatornya Banyak banget ya pokoknya udah kita kerjain hari ini Overall setelah perjalanan jauh dari Jakarta Aceh Alhamdulillah Ke kondisi mesin segala macem Gak ada masalah Paling cuma ada kotor-kotor doang Di AC Wajar Normal Intinya Berarti brio ini dipake jalan jauh pun Juga tenaganya Mesinnya Bandel Mesinnya kuat Mesinnya sanggup lah Untuk sampe jalan sampe AC Kemarin itu total Kita jalan Sekali jalan itu 4.700 km Dari Jakarta sampe AC Yaudah Segitu dulu video gue kali ini Yang pasti Buat teman-teman semua Yang mau tune up mobil Kalian bisa langsung dait aja ke dokter mobil Gak usah takut Aduh Gue gak ngerti mobil gini Gak usah takut Karena disini bener-bener SOP nya itu udah disusun dengan rapi banget Pasti nanti akan dikasih tau Masalahnya apa Kendalanya apa Dan solusinya apa Kayak gitu Harganya pun juga terjangkau Oke Segitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Resul diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Intro Namug Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax